assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam balik lagi di channel youtube gue yukamotoflop oke bor gimana puasanya hari ini lancar semuanya kan atau sudah bocor alhamdulillah 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 masih terjalan aja oke jadi akhir-akhir ini gue denger berita nih sering lihat berita denger berita mau di TV mau di radio mau dimana lah maunya mau di pinggir jalan yang ibu-ibu dikosep pokoknya gue denger masalah begal apalagi di kota Depok banyak banget begal nah itu sangat disayangkan itu soalnya masih anak-anak tangan pelakunya itu apalagi kejadian kemarin kejadian kemarin yang salah satu temen kita itu motovlogger pas kejadian itu di gandaria city ya kalau misalnya gandaria city jam 1 malam sekitar jam 1 malam begitu kejadian itu pas dia lagi mau pulang kerja menuju ke rumah sendirian dan sepi nah itu ada masalah lima orangnya jadi dua motor kan lima orang tuh jadi satunya tuh boncengin dua yang satu lagi boncengin tiga nah tiba-tiba di pepet kunci motor itu mencabut tapi untungnya gagal terus bisa melarikan diri nah kedua juran more motor mau mobil mau di parkiran kan pokoknya itu rapor banyak banget my udah banyak cerita itu pada hilang lah pokoknya sayang banget soal pengen lebaran sebenernya nggak pengen lebaran aja tapi ngomong-ngomong kayak gini banyak-banyak banget buat penjahat di buat nyari-nyari peluang jadi kuat kalian yang apa namanya berpikir pendaraan tolong di jadain baik-baik di pakir di rumah mempunyai di jalan mempunyai di depan toko mau belanja mungkin dimana aja tolong dijaga keamanannya pokoknya kalau bisa berkunci ganda walaupun enggak 100% aman ya tapi untuk memperlambat kerjanya mereka aja pokoknya gue paling yang gue bahas hari ini sih lebih ke masalah ini aja sih kamar-kamar terus kosong kalau kalian mau pulang lebih mau membuat keluar ketika teman-teman itu bukan terhadapkan posisi boleh jumlah itu kan kalian punya tetangga itu kunci tolong kasih tetangga yang kita percaya yang karena percaya kalau enggak ada petugas keamanan ya tolong suruh pantau ya nanti kalau harus lebaran ya kasih lah nama ibu bingkisan nggak apa-apa kayak gitu yang penting kita sama terus kalau bisa itu lampu depan jangan nyala dukung panjang jalan-jalan tanda itu bisa ditanggalkan oh kepas nanti rumah ini kosong gue liatnya dari lampunya jangan terus gitu kan kayak gue benar aman banget ya tau jangan diikutiin model-model kayak orang dulu tuh ditulis keringat ya ditulis di apa namanya di depan itu jangan kasih tulisan not gitu nah itu tandanya itu rumah bener-bener kosong nah ketawa tuh buat maling itu jangan 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 kayak gitu pokoknya lebih hati-hati lah banyak banget kejadian apalagi terutama yang gue lagi bahas nih di daerah depok ya soalnya daerah aku juga gitu gue tinggal di daerah situ nggak tau nih anak nih sebenernya bener-bener legal apa bener-bener anak dari sensasi atau gimana kalau gue nggak tau karena aku tak mau melihatmu seperti ini kayak ini menjadi sensasi aja ya jadi anak-anak muda gitu kan masih cari hijau tinggi masalah, cara gitu salah, nggak positif malah nih kan terus gitu kalau bawa senyata lajang berbagai jenis lah gue nggak tau daripada kayak gitu-gitu mendingan ya cari hijau positif lah iya pakai Butch iya tak pernah tahu pokoknya bagaimana menjagamu ini kita ke kanan ini baru kalian tetap kata-kata bisa buat kerjanya oke terus buat yang berkabung hati-hati di jalan bawa motor sendiri itu diperhatikan kendaraannya untuk safety-nya untuk kondisi kendaraan harus benar-benar berikut biar nanti di jalan jangan nanti di jalan di jalan di jalan agak lambat datang ke rumahnya siap-siap pakai jacket pakai helm yang S&I kalau bisa yang lebih yang lebih terus yang kucingan itu jangan berbeda dari baik sebuah orang yang baik janganlah itu itu aku aja yaudah naik misalnya kalau bisa sekarang sih kayaknya kalau dikit-kit udah pada habis kalian mendingan yaudah naik ke bisanya tapi kalau misalnya memang ada uang lebih ya silahkan pesawat boleh ya pokoknya diperhatikan tolong mengantar hati yang ada di pikiran gue sekarang masalah keamanan aja keamanan kendaraan sama gak aman terus ya pokoknya paling diperleng gimana caranya gue lebih prihatin aja sama kejadian bagaimana aku menjaga oke cuma itu aja untuk bisa jadi perkembangan terus silahkan di share kalau untuk saudara kalian oke terima kasih silahkan jalan dengan terkip salam buat saya bagi kaki malaman baik baik jalan jangan lupa like share dan subscribe channel gue juga makasih selamat berikut terima kasih Terima kasih.